Ada beberapa riwayat tentang cemburunya Aisyah yang sering salah fahami. Saya akan sebutkan dan saya luruskan supaya tidak salah faham. Kalau sempat saya akan sebutkan semuanya, ada beberapa kalau tidak salah lebih dari tujuh riwayat, tapi saya sebutkan yang saya teringat. Yang pertama, cemburunya Aisyah kepada Khadija radiyallahu anha. Ini sebutkan dalam hadis sahih, pernah Nabi SAW lagi duduk berdua dengan Aisyah radiyallahu anha, kemudian tiba-tiba pada saat itu ada perempuan yang salam. Dua orang perempuan salam. Nabi SAW lagi duduk, langsung loncat dengan semangat ingin membuka pintu. Karena kaget dengan suara itu. Waktu buka pintu, masuklah dua wanita yang sudah berumur, lalu Nabi SAW berkata kepada Aisyah, layani tamu kita. Adab dalam Islam, Bapak Ibu sekarang kalau tamu sudah datang ke rumah, jangan tanya kenapa kamu datang. Adabnya begitu. Kalau dia enggak jelasin kenapa berdua cuma mau datang kenalan, udah. Maksudnya sampaikan hajat baru kita pun. Yang tugas kita melayani tamu. Sambut, kasih makanan, kasih minuman. Kalau dia jelaskan baru kita, kalau dia tanya atau sampaikan baru kita jawab. Aisyah radiyallahu anha tidak bertanya siapa orang ini, layani saja. Layani seperti Nabi SAW perintahkan, sampai pulang. Begitu pulang, kata Aisyah ya Rasulullah, siapa dua wanita itu? Lihatannya kayak sangat istimewa, di mata anda. Kata Nabi SAW, yang satu, adik kandungnya Khadijah. Ini adik kandungnya, sudah berumur. Yang satu lagi, adalah sahabat dekatnya Khadijah, yang sering mengunjungi kami dulu di Mekah. Tiba-tiba Aisyah cemburu pada saat itu. Ya Rasulullah, anda masih mengenang, wanita Quraysh yang mukanya semua berkerut, dan sudah masuk ke dekburan, sudah mati, maksudnya Khadijah. Dan Allah sudah ganti anda dengan wanita Quraysh yang masih hidup, dan masih mudah. Perhatikan di sini, cemburu Aisyah kepada Khadijah. Teman-teman, yang dijadikan hukum bukan cemburunya Aisyah. Tapi apa yang Nabi sampaikan, SAW tentang hukum. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, tidak akan pernah ada yang menggantikan Khadijah. Karena dia beriman padaku pada saat orang kufur. Dia membantu dakwah agama ini dengan hartanya, dan Allah karuniai anak saya darinya, yang tidak ada dari istri yang lain. Maka Aisyah pun minta maaf, kena salah. Hukum yang dijadikan, dipegang sebagai hukum yang mana? Peringatan Nabi atau cemburu-nya Aisyah? Nah, peringatan Nabi SAW. Hadis yang lain, Aisyah pernah cemburu dengan Sofia. Istri Nabi yang lain. Kebetulan, Aisyah sama Sofia ini, seperti tanda kutip, bersaing dari sisi kecantikan. Maka Nabi SAW pernah datang dari tempatnya Sofia, ke rumahnya Aisyah. Lalu Aisyah berkata, Ya Rasulullah, cukuplah anda dari wanita Yahudi yang pendek itu. Karena Sofia pendek dikatakan, wanita Yahudi yang pendek itu. Apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, kau telah mengucapkan kata-kata, yang kalau dimasukkan ke dalam air lautan, akan rusak itu air lautan. Lalu Aisyah dan An-an, minta maaf. Hukum di sini, teguran Nabi SAW kepada Aisyah, dan minta maaf Aisyah, atau cemburu-nya Aisyah. Banyak orang salah faham. Jadi Aisyah ini seakan-akan buruk namanya radiallahu anha. Padahal Allah SWT menjadikan dia sebagai penyebab, keluarnya hukum syarih. Jadi jangan salah faham nih. Pernah Aisyah cemburu dengan Maria, dia berkata kepada Habsa, Wahai Habsa, kalau Rasulullah SAW datang ke rumah kita nanti, ke rumah saya dan ke rumahmu, karena Nabi SAW biasa siang hari selalu mampir. Maka, katakan mulut beliau bau. Begitu berkatanya. Karena Maria suka menghadiahkan Nabi SAW madu. madu manis dan Nabi SAW suka, serta membuat bau mulut wangi. Maka Nabi SAW pulang dari rumah Maria, ke rumah Aisyah, lalu Aisyah mengatakan, Ya Rasulullah mulut anda bau. Nabi SAW ini termasuk orang yang paling menjaga kebersihan. Selalu bersiwa kalau mau ketemu dengan istrinya, selalu ada wangi-wangi yang di badannya, minyak wangi selalu ada, lengkap Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, saya tidak makan apa-apa kecuali madu di rumahnya Maria. Tapi Ya Rasulullah mulut anda bau. Nggak mau tahu. Nabi SAW keluar dari rumah Aisyah, datang ke rumah Habsa. Habsa di sebelah ucapin yang sahabat. Nabi SAW sudah tahu ini ada permainan. Lalu Nabi SAW tidak ke rumah istri yang lain, pergi ke pinggir kota Madinah duduk. Lalu Nabi SAW duduk lagi ngeruningin, kenapa bisa terjadi? Lagi ngeruningin ini, kenapa bisa terjadi? Maka lewat seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, kenapa anda sedih? Beritahukan kepada saya. Mungkin saya bisa meringankan sedih anda. Kata Nabi SAW, hari ini saya haramkan madu. Ini madu haram sekarang dari saya. Pada saat itu juga, Jibril AS datang membawa wahyu surat tahrim ayat 1. Wahai Nabi, kenapa berani-berani kau haramkan apa yang telah Allah halalkan hanya untuk mencari leluh istri-istri? Allah tarik kembali itu. Tidak jadi haram madu halal karena Allah sudah halalkan. Maka di sini, Nabi SAW kembali kepada Hafsa dan Aisyah menyampaikan, mereka pun kaget, siapa yang memberitahukan anda Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah yang memberitahukan masalah itu. Lalu keduanya pun minta maaf. Jadi cemburu teman-teman, hanya boleh pada pelanggaran agama. Jangan cemburu buta, tidak boleh. Harus hati-hati. Dan kita harus bijaksana melihat keadaan. Selanjutnya, selamat menikmati.